Mari kita berdoa, Bapak kami sungguh bersyukur di dalam Engkau, Engkau menjamin kami aman, Engkau menerima kami sepenuhnya dengan anugerah dan kasih setiamu. Dan Bapak kami rindu kiranya setiap berkat kebaikan dan kemurahan yang telah Engkau berikan kepada kami, Kami juga boleh bertanggung jawabkan dengan baik di dalam hidup kami dengan sikap yang menghormati Tuhan. Bapak berkati pagi ini kami rindu membaca firmanmu, kami rindu firmanmu boleh kembali menegur kami, Berbicara kepada kami dan kami boleh mengerti isi hatimu. Kami mohon roh kudus Tuhan menerjemahkan kebenaran firmanmu ke dalam pengertian kami Dan ke dalam hati kami, ke dalam hidup kami untuk kami boleh melakukannya. Pakai hambamu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk menjelaskan firman Tuhan. Dan Tuhan engkau boleh menjama memberkati setiap umatmu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaah sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita balik kembali belajar dari eksposisi surat Ephesus. Kita sudah di Ephesus pasal yang keempat dan hari ini kita hanya akan membahas satu ayat saja. Ya jemaah paling senang kalau pendeta khutbah cuma satu ayat ya. Setelah sekalian kita akan membaca bersama-sama pasal 4 ayat 25. Dua, tiga. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Setelah sekalian Musa akan kembali ingatkan surat Ephesus sangat unik. Dia terbagi atas dua bagian. Pasal 1 sampai 3. Bicara tentang hal-hal yang doktrinal. Apa yang Allah telah lakukan bagi kita. Dan pasal 4 sampai 6. Bicara tentang hal-hal praktikal. Apa yang kita kerjakan di dalam dia. Nah, setelah sekalian kembali ke bagian ini. Ya ini adalah satu ayat yang sangat praktis sekali tentang bagaimana cara berbicara. Buanglah segala dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Musa akan mulai dulu dari latar belakang jemaat Ephesus. So, sekalian jemaat Ephesus hidup di tengah sebuah budaya dan gaya hidup Yunani dan Romawi pada zaman itu. Nah, gaya hidup Yunani dan Romawi di zaman itu gaya hidup yang seperti apa? So, sekalian kalau kita meneliti tentang kisah-kisah sejarah Romawi Yunani. Saya percaya sebagian besar saudara pasti mengenal kisah Perang Troya. Ya, Perang Troya adalah peperangan antara pasukan Separta melawan tentara kota Troya. Dimana Raja Troya itu menculik Permaisuri Helena yang adalah istri dari Raja Separta. Ya, dan di dalam peperangan yang sengit itu, ya pasukan Separta sudah berperang mati-matian tetapi mereka gak bisa menembus benteng Troya. Ya, karena Troya juga punya tentara-tentara yang sangat handal. Nah, di antara tentara Separta ada satu orang yang ikut datang membantu namanya Odysseus. Odysseus adalah seorang panglima dan raja ya, yang sangat cerdik, sangat strategik tapi juga sangat licik. Dan kemudian dia menemukan ide bagaimana untuk mengalahkan kota Troya. Ya, mereka memakai kuda Troya. Ya, seekor patung kuda yang di dalamnya diisi dengan tentara yang sembunyi, kemudian ditinggalkan di depan kota dan mereka pergi. Ya, seolah-olah mereka sudah nyerah kalah perang. Wah, penduduk Troya menemukan kuda ini dibawa masuk, mereka berpesta pora. Dan pada malam harinya dari perut kuda itu keluar para tentara menghabisi kota Troya. Di dalam kisah Odysseus, ya perjalanan hidupnya Odysseus memang terkenal seorang yang sangat lihai dan licik. Dan di dalam sudut pandang orang Romawi Yunani, ya seseorang yang punya trik dan kelicikan, itu adalah sebuah kehebatan di dalam peperangan. Dan mereka mengagumi ya Raja Odysseus untuk kelicikan dan kelihayaan yang ada. Yang kedua seolah sekalian adalah Dewa Zeus. Dewa yang disembah orang Yunani, ya dewa yang dianggap paling tinggi dan berkuasa, penguasa di Olimpus. Dia adalah Dewa Petir, Dewa Keadilan, Dewa Hukum dan Disiplin. Tapi seolah sekalian sebuah masalah besar terjadi adalah bahwa si Dewa Keadilan dan Hukum ini adalah seorang Dewa yang juga punya banyak kenakalan di dalam hidupnya. Dewa Zeus punya istri namanya Dewi Hera. Tapi si Dewa Zeus ini begitu sering berselingkuh dengan Dewi yang lain, dengan manusia di dunia, bahkan dengan manusia setengah Dewa. Ya dan berkali-kali dia menipu, ngibulin istrinya dan ngibulin wanita-wanita yang diselingkuhin oleh dia. Nah bayangkan, sebuah bangsa dan budaya yang menyembah Dewa yang seperti ini. Kira-kira mentalitas mereka bagaimana? Juma sekalian orang-orang Yunani Romawi yang tinggal di Ephesus. Dan jemaat Ephesus yang sudah bertobat percaya kepada Tuhan, ada di tengah-tengah sebuah culture yang seperti ini. Sebuah culture di zaman itu yang penuh dengan perselingkuhan, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan penipuan. Dan itu sebabnya di tengah budaya yang penuh dengan dusta dan penipuan. Paulus berkata kepada jemaat Ephesus, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Tidak mudah untuk hidup di Ephesus pada zaman itu. Tapi mari kita melihat bagaimana firman Tuhan ini diterapkan di zaman ini. So sekalian ketika saya merenungkan apa yang ada di konteks zaman kita hari ini. Saya menemukan satu hal, tantangan umat Tuhan di Ephesus dengan culture Romawi kuno. Yang penuh dengan kepalsuan dan kebohongan, dibandingkan dengan tantangan umat Tuhan yang hidup di zaman sekarang. Di zaman modern dan post-modern. Ternyata soal sekalian tidak beda jauh. Selama dosa berkuasa di tengah dunia, mau ditarik mundur 2000 tahun yang lalu dengan culture Romawi Yunani. Dan ditarik ke zaman sekarang, 2000 tahun yang berbeda dari waktu itu. So sekalian manusia tetap hidup dalam kepalsuan dan kebohongan. Orang-orang Yunani zaman dulu punya sebuah prinsip. Lebih baik mengatakan dusta yang menyenangkan daripada kebenaran yang menyakitkan. Orang-orang zaman now punya sebuah prinsip. Lebih baik nipu-nipu dikit tapi cuanya banyak. Daripada jujur-jujur tapi cuanya sedikit. Betul enggak? Yang bilang betul tolong angkat tangan. Oh enggak, waduh puji Tuhan jemaat BSD baik-baik. Waduh musuh bersyukur kepada Tuhan ya. Ya puji Tuhan soal sekalian. Karena yang saya tahu di luar sana, di tempat lain, prinsip itu berlaku. Saya surprise hari ini, setelah sekalian yang ada di sini, prinsip itu tidak berlaku bagi saudara. Musuh berharap itu tidak berlaku, bukan hanya di ruang kebaktian saja. Tetapi di seluruh hidup Anda, pulang. Ketika Anda pulang, Anda di rumah, Anda di jalanan, Anda di kantor, di tempat usaha Anda besok. Prinsip ini juga tetap kita pegang dengan baik. Hari ini saya akan mengajak kita merenungkan, mengapa berkata benar itu penting. Kalau kita melanjutkan bagian ayat 25B. Firman Tuhan mengatakan, karena kita adalah sesama anggota. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Ini adalah alasan yang paling kontekstual dari ayat 25. Sebagai anggota keluarga, kita tentu tidak akan mendustai anggota keluarga kita sendiri. Dan saya ingin mengajak kita melihat sebuah gambaran yang lebih jauh. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita tentu tidak mungkin membohongi anggota tubuh kita yang lain. Ambil contoh, kalau saudara pernah naik di puncak gunung yang dingin ketika saudara suka hiking. Dan di tempat yang dingin itu kita menyalakan api unggun. Dan ketika api unggun itu menyala kita menghangatkan tangan kita di dekat api unggun. Waduh enaknya luar biasa. Tapi tentu kita akan menjaga. Kalau tangan kita kepanasan, kita akan tarik mundur sedikit supaya jangan sampai tangan kita gosong. Jadi tangan panggang. Dan tentu syaraf perasa itu akan memberitahu kita ketika terlalu panas, kita akan menarik. Dia akan memberi stimulus yang memberitahu kepada otak kita bahwa ini sudah terlalu panas, kamu harus tarik tangan kita. Syaraf perasa itu akan dengan jujur memberitahu, ini sudah terlalu panas, tidak boleh terus-terusan di situ. Nanti tangannya bisa terluka. Soal sekalian syaraf itu dia tidak pernah akan berbohong kepada seluruh bagian tubuh yang lain. Dia tidak akan mengatakan, oh gak apa-apa kok ya. Udah biarin aja di situ aja, enak panas. Enggak soal sekalian. Seluruh seorang yang seluruh fungsi tubuhnya berfungsi dengan sebaik. Ya seluruh sisa caranya berfungsi dengan baik. Maka syaraf itu akan memberitahu, ini sudah terlalu panas, mesti ditarik. Kecuali orang yang sakit kusta. Ketika dia sakit kusta dan penyakit kusta itu bukan hanya memakan bagian tubuhnya, tapi juga memakan syaraf-syaraf yang ada di bagian tubuh itu. Orang yang kena kusta, soal sekalian ketika syaraf perasanya sudah kena, ya tangannya kena api dia gak akan rasa. Eh tau-tau bau gosong, kok ada bau sate, ada bau daging panggang. Eh ternyata tangannya yang kebakar. Itu bisa terjadi. Soal sekalian begitu juga dengan tubuh Kristus. Seharusnya sebarang anggota tubuh Kristus ketika kita melihat saudara kita ada di tebing pencobaan. Dan sedikit saja sudah terprosok jatuh dalam dosa. Kita harus memberitahu, eh kamu sedang bahaya. Karena mereka adalah anggota keluarga kita. Ketika saudara sedang melihat anak anda ketika akan menuangkan minuman dan anda tahu itu adalah cairan disinfektan atau obat pembunuh serangga. Yang salah tuang di dalam botol aqua. Saudara kemarin, eh gak boleh, jangan diminum itu. Itu bukan air putih. Itu adalah racun serangga. Kita akan mati-matian mencegah karena dia adalah anak kita. Begitu juga seharusnya dengan anggota tubuh Kristus. Kita tidak akan mengatakan, waduh kalau gue ngomong itu nanti gak enak. Lebih baik kita tidak akan punya prinsip seperti orang Romawi. Lebih baik mengatakan dusta yang menyenangkan daripada kebenaran yang menyakitkan. Sesuai kita harus mengatakan sesuatu sekalipun itu menyakitkan. Tetapi kalau itu adalah kebenaran. Kita akan menjaga anggota keluarga kita. Itu sebabnya Paulus mengatakan, kita adalah sesama anggota. Cuma sekalian saya berdoa di tengah zaman modern hari ini. Ketika di dunia penuh dengan segala kepalsuan dan kebohongan yang ada. Demi tubuh Kristus, demi Tuhan yang kita cintai. Demi saudara-saudara kita yang satu keluarga di dalam Tuhan. Sesuai sekalian prinsip ini tetap ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Beberapa minggu yang lalu, saudara pernah mendengar sebuah kisah ya tentang sebuah kejadian di sebuah kolam renang ketika ada perlombaan internasional. Dan salah satu perenang yang ada tiba-tiba dia mengalami kehilangan kesadaran dan dia tenggelam ke dasar kolam. Pada hari itu, sesuai sekalian ada banyak penjaga-penjaga yang berjaga-jaga di sekeliling kolam. Tetapi mereka punya sebuah SOP profesional. Dimana mereka tidak boleh bergerak dan terjun kalau sang wasit tidak memberi tanda. Dan ketika si pelatih melihat bahwa anak didikannya sedang tenggelam ke dasar kolam. Dia memberi tanda, tolong, tolong. Tidak ada yang bergerak. Dan sebuah sekalian, karena si pelatih itu adalah seorang yang betul-betul mencintai si perenang itu yang adalah anak didiknya. Dia terjun, dia berenang secepat mungkin ke dasar kolam. Menangkap anak didiknya dan diangkat ke atas untuk diselamatkan. Sebuah sekalian dari sebuah peristiwa itu seluruh dunia heboh. Dan mereka mengatakan itu penjaga-penjaga itu tidak becus. Dan mereka hanya petugas profesional yang menerima gaji. Dan mereka takut dipecat kalau mereka salah bergerak dan mereka tidak peduli ketika ada satu nyawa yang sedang di dalam bahaya. Sebuah sekalian, mari kita boleh hidup dengan sebuah semangat bahwa kita adalah anggota keluarga dan kita harus berkata benar demi menjaga anggota keluarga kita. Yang kedua sebuah sekalian, mengapa berkata benar itu penting? Kalau kita mundur sedikit ke ayat 21, di pasal yang sama. Minggu yang lalu pendeta Ferry, eh minggu lalu masih guru Injil. Ya guru Injil Ferry berkotbah. Ya senennya baru jadi pendeta. Ya dia mengkotbahkan, ya luar biasa, musuh sangat diberkati ketika dengar di Youtube. Sebuah sekalian, bahwa manusia baru yang telah dibenarkan oleh Tuhan harus menanggalkan manusia yang lama. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. So, sekalian seorang yang betul-betul mengerti kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Yang telah mengenakan manusia baru, cara berpikirnya akan berbeda. Saya ingat kisah seorang misionaris pendeta Don Richardson. Dia menjadi misionaris di tengah suku sawi di Papua. Waktu itu suku ini adalah suku yang masih kanibal. Yang juga seneng ya memburu musuhnya dan kalau kepala musuhnya bisa dipenggal, itu kepala diasep jadi kecil dan kemudian dijadikan kalung aksesoris. Semakin banyak kepala orang digantung di tubuh seseorang, maka orang itu dianggap makin hebat dan makin sakti. Dan di tengah suku inilah dia memberitakan Injil. Ketika pertama kali dia datang, dia ceritakan tentang kisah Tuhan Yesus yang dikhianati oleh Judas Iskariot, yang kemudian mati di kawis salib untuk menebus dosa banyak orang dan bangkit. Orang sawi tidak berkata Yesus hebat. Mereka bilang, waduh itu Judas Iskariot luar biasa. Karena di dalam mindset mereka yang sudah ribuan tahun dikuasai oleh kuasa kegelapan, oleh okultisme, mereka percaya bahwa seseorang yang bisa begitu cerdik dan banyak akal sampai bisa menjual seseorang menjadi budak, itu adalah orang yang hebat, yang lihai. Seperti orang Yunani-Romawi yang percaya Odysseus yang licik adalah raja yang hebat. Wah, pendeta Donor Richardson bingung. Dia berdoa, Tuhan bagaimana ini? Aku menceritakan Injil Kristus, tapi yang mereka bangga-banggakan adalah Judas. Sampai kemudian dia melihat ada sebuah kejadian peperangan antar suku. Dan kemudian untuk membuat kedua suku itu berdamai. Salah satu suku mengambil seorang anak kecil dan diberikan, dihibahkan kepada suku yang lain. Suku yang lain memelihara anak itu dengan sangat baik dan pemberian anak kepada suku yang lain. Yang membuat kedua suku berhenti berperang dan mereka hidup dalam perdamaian. Anak itu harus dirawat dengan baik, dikasihi dan dihargai. Dan anak itu namanya adalah anak perdamaian. Ketika Donor Richardson melihat case itu, dia mengatakan kepada suku sawi. Dia bilang, kalian tahu gak? Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia adalah anak perdamaian. Yang mendamaikan Tuhan pencipta langit dan bumi kepada manusia. Dengan manusia yang memberontak dan kurang ajar kepada dia. Ketika dia memberikan sang anak perdamaian itu, maka dosa kita diampuni. Tuhan berdamai dengan kita. Kita tidak lagi dibenci, kita tidak lagi dimurkai oleh Tuhan. Ketika suku sawi mendengar itu, mereka baru terbuka mengerti. Mereka mengatakan kalau begitu, yang hebat adalah Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Setelah kalian, seseorang yang betul-betul mengerti pengajaran Tuhan. Maka dia akan hidup di dalam kebenaran dan menghargai apa itu kebenaran. Sebuah suku yang hidup di bawah kuasa, otoritas kuasa gelap. Mereka akan berpikir bahwa kelicikan dan kebohongan itu adalah sesuatu yang hebat. Soal sekalian mungkin prinsip ini kalau dibawa ke dunia modern, soal mengatakan, musuh ini sebuah hal sederhana, kita semua tahu. Tapi sorry to say, bagaimana dengan praktek sehari-hari di dalam hidup kita. Soal sekalian jangan-jangan walaupun kita tahu, tetapi di dalam praktek, kita punya pikiran seperti suku sawi. Wah kalau gue bisa cipuain orang, ya gue bisa ngibulin orang, itu hebat begitu. Enggak, soal sekalian. Yang ketiga, mengapa berkata benar itu penting? Kalau kita tarik mundur lagi, di pasal yang sama. Alkitab mengatakan, hendarlah hidupmu berpadanan dengan panggilan itu. Arti apa? Apa yang kita hidupi, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, sepadan dengan panggilan kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Panggilan kudus itu adalah panggilan untuk menjadi umat dari Tuhan, Yahweh yang kudus. Dan Yahweh mengatakan kepada umatnya, Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Engkau akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Tuhanmu. Cuma sekalian, dan ketika Tuhan pencipta langit dan bumi, memanggil kita menjadi umatnya. Dia juga menyebut kita menjadi anak-anaknya. Dan dia ingin kita semakin hari semakin serupa dengan dia. So, sekalian bagaimana kita serupa dengan Tuhan. Salah satu adalah di dalam cara berbicara kita. Beberapa waktu yang lalu saya belajar bagaimana makhluk hidup berkomunikasi satu sama lain. Dan ada empat cara utama makhluk hidup saling berkomunikasi. Kita akan lihat dengan cepat. Yang pertama adalah mereka berkomunikasi secara visual. Kunang-kunang misalnya. Dia ingin meng-guide lawan jenisnya, maka dia akan bersinar di malam hari. Ya tubuhnya akan bercahaya, dan ketika lawan jenis, oh itu si cowok itu ganteng banget, glowing gitu. Ya betul-betul glowing, bercahaya. Wah, yang cewek itu nempel sama dia, begitu. Ya merak, bagaimana ingin menarik lawan jenis adalah dengan cara dia pamerkan ekornya yang indah. Waduh, bagus, begitu ya. Dan kemudian si merak wanitanya akan tertarik dan mendekat kepada si merak jantan yang ekornya cakep. Anjing, untuk menjaga, membelah dirinya, ketika dia merasa terancam dengan lawan yang datang mendekat, dia akan menunjukkan taringnya, untuk menunjukkan sikap perlawanan dan gak suka. Dan ketika lawan melihat taring anjing itu, dia akan mundur. Cara lain adalah auditori dengan suara. Gajah misalnya, ya dia bisa berbunyi, memakai belalainya. Lumba-lumba dengan ketukan gigi dan siulan suara nyanyian, yang menarik teman-temannya yang lain. Serigala memberi tanda lolongan pada malam hari kepada teman-temannya bahwa ada serigala di tempat itu dan mengajak teman-temannya mendekat. Cara lain, yang lain lagi adalah dengan sentuhan fisik. Ya tadi visual, dengan penampakan, dengan suara, dengan sentuhan fisik. Misalnya anjing. Anjing itu begitu suka menjilat anak-anaknya dan majikannya. Ya ketika saudara dijilat anjing, ya itu berarti anjing itu senang kepada anda. Ya dan kita mesti tahu bahwa jilatan anjing itu, lidah anjing itu jauh lebih bersih dibandingkan lidah manusia. Walaupun saudara sering gosok gigi, sering kumur-kumur. Tapi menurut penelitian bakteri di dalam mulut manusia jauh lebih banyak daripada bakteri yang ada di lidah anjing. Kalau monyet gimana? Monyet itu menyatakan afeksinya dengan berpelukan. Nah, soal sekalian yang jarang memeluk suami atau istri. Ya mustahil kasih tahu, bertobatlah. Kalau saudara jarang peluk suami, jarang peluk istri. Saudara itu enggak lebih kalah sama monyet. Monyet aja itu begitu mesra bisa berpelukan satu sama lain. Ya saudara, kalau jarang memeluk anggota keluarga anda, mustahil ingin mengatakan bertobatlah. Malu sama monyet, soal sekalian. Kuda. Kuda dia ingin melindungi teritorinya. Karena merasa terganggu, dia akan menendang. Dan tendangan kuda itu kuat banget. Bahaya, soal sekalian. Bisa patah tulang kalau manusia kena tendang. Karena dia ingin melindungi teritorinya dan mengusir musuh. Nah, kemudian selain visual, suara, dan sentuhan, ada cara lain. Ya binatang-binatang memberikan dengan cara memberi bau. Misalnya anjing, dia menandai tempat-tempat tertentu dengan kencingnya. Itu memberikan tanda bau di situ. Kucing menggesek-gesek kaki kita, celana kita. Karena dia ingin tinggalkan baunya di situ. Dan lain kali ketika dia lewat, oh itu ada bau buah, itu orang pernah gue deketin. Ya itu teman baik gue gitu. Semut yang membuat jejak dengan sejenis hormon yang dilepaskan. Dan teman-temannya tahu ini adalah trail atau jalur. Ya dimana mereka akan berjalan dan mereka akan ikuti jalur itu. Dan adalah satu jenis binatang. Yang kalau dia ingin mengatakan, eh lu jangan deket-deket, soalnya lu pergi. Binatang itu adalah sigung. Dia kentut dan kentutnya bau banget untuk mengusir musuhnya. Nah cuma sekalian saya berpikir. Ketika Tuhan menciptakan manusia. Kita harus sangat bersyukur. Manusia adalah satu-satunya makhluk di dunia ini. Ya selain daripada makhluk yang lain yaitu malaikat dan iblis. Di antara semua makhluk ciptaan yang ada di muka bumi ini. Hanya manusia yang diberikan karunia itu bisa berbahasa. Kata berbahasa atau berkata-kata itu sinonim dengan berfirman. Di dalam bahasa Ibrani adalah dabar. Di dalam bahasa Yunani adalah logos. Dan kita bisa berinteraksi satu dengan yang lain di dalam telafon bahasa. Bayangkan seolah sekalian kalau Tuhan ciptakan kita. Tuhan hanya memberikan skill berbahasa kita kayak monyet berpelukan. Atau sigung yang kalau mau musuh orang kentut bayangin. Yang kita bisa lakukan cuma meluk dan kentut, meluk dan kentut. Kita gak bisa ngomong satu sama lain. Ketika saya seneng sama Herman misalnya saya akan peluk dia. Ketika saya marah sama dia saya kentutin. Tut gitu dia kabur gitu. Soal sekalian itu betul-betul gak masuk akal. Kita diberikan sebuah kuasa. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan seluruh alam ciptaan. Alkitab mengatakan apa? Berfirmanlah Allah. Dia memakai kata-katanya. Ucapannya untuk menciptakan dan menjadikan segala sesuatu indah. Ketika dia menciptakan saudara dan saya. Kuasa yang sama Tuhan berikan. Kita bisa berkata-kata. Kita bisa berfirman. Soal sekalian hari ini. Bagaimana kita memakai kata-kata kita. Kata-kata kita bisa menjadi berkat. Menjadi kekuatan. Bahkan bisa membangun sesuatu. Yang besar yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita kuduskan mulut bibir kita. Dan kita membuang segala dusta. Dan kita hidup berkata di dalam kebenaran. Tapi soal sekalian mulut yang sama. Kita bisa menjadi mulut yang sangat menghancurkan. Ketika kita tidak menjaga kekudusan mulut kita. Dan kita berkata dusta. Kita menggosip sana sini. Dan apa yang kita ucapkan menjadi sesuatu yang merusak dan menghancurkan. Ketika iblis menipu manusia. Dia memakai kata-kata dusta. Untuk membinasakan manusia dan menjurumuskan manusia ke dalam dosa. Ketika Tuhan Yesus datang menyelamatkan manusia. Dia datang sebagai logos firman yang benar. Dusta membinasakan. Kebenaran menyelamatkan. Yang keempat soal sekalian. Mengapa berkata benar itu penting. Alkitab mengatakan di dalam kitab Ayub. Tuhan itu bangga dengan integritas di dalam hidup umatnya. Alkitab mengatakan Ayub itu adalah seorang yang tam dan yasar. Tak bercelah dan hidup benar. Dan di dalam kisah di kitab Ayub. Dikatakan ketika iblis datang di hadirat Tuhan. Allah begitu bangga. Dan dia mengatakan kepada iblis. Engkau lihat hambaku Ayub. Apa yang Tuhan banggakan di dalam diri Ayub. Ayub adalah orang yang paling kaya di dunia pada zaman dia. Terkenal. Punya anak yang ganteng dan cantik. Punya banyak kambing domba, lembu dan unta dan segala ternak yang ada. Punya banyak hamba-hamba yang setia. Tuhan tidak membanggakan satupun dari itu. Kenapa kalau Tuhan bilang, kamu lihat hambaku Ayub. Wah dia kaya. Iblis bilang, emang gue gak bisa. Tuh di Gunung Kawi orang pergi juga bisa kaya. Tuhan bilang, eh Ayub punya anak-anak yang ganteng dan cantik. Iblis bilang, emang gue gak bisa. Gue juga bisa kalau yang begitu-begituan. Tuh Ayub punya banyak kambing domba yang hebat. Yang berlimpah Iblis bilang, gue juga bisa kalau yang gitu. Tapi satu hal yang Iblis gak bisa lakukan adalah. Ketika Tuhan mengatakan, engkau lihat hambaku Ayub. Dia hidup setia. Adil dan beribadah kepadaku. Wah Iblis sakit hati ya. Kejang-kejang dia sakitnya tuh disini gitu ya. Dia gak bisa ngelawan soalnya. Dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Setelah sekalian saya berdoa. Dan saya membayangkan kalau Tuhan melihat hidup kita yang ada disini. Jemaat GKI BSD. Waktu Tuhan melihat hidup saudara. Bagaimana komentar Tuhan waktu ia bicara tentang kita. Waktu Tuhan lagi ngeledek si Iblis. Eh, lu lihat anakku Ahwang. Tuhan mengatakan, aku bersyukur. Aku bangga dia melayani dengan setia di sekolah minggu. Ya bahkan Tuhan bisa mengatakan sebuah komentar seperti tentang Ayub. Waduh, itu menjadi sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Cuma sekalian saya berdoa. Ketika Tuhan melihat hidup saudara dan saya. Itu juga yang Tuhan boleh katakan. Saya tahu kita mungkin masih sangat jauh dari kesempurnaan Ayub. Tapi mari kita minta kepada Tuhan hari demi hari. Kita minta belas kasihan Tuhan. Anugerah Tuhan. Kuatkan kita. Kuduskan kita. Sehingga kita boleh menghidupi hidup yang menyenangkan Tuhan. Sebagai penutup, saya ingin mengutip kalimat dari Stephen Lovegrove. Dia mengatakan integritas adalah kehidupan di mana keyakinan dan niat Anda selaras dengan kata-kata dan tindakan Anda. Seringkali seorang sekalian apa yang kita yakini, apa yang kita niati, kita yakin bahwa hidup benar, hidup kudus tidak berdusta itu adalah sesuatu yang baik dan memuliakan Tuhan. Kita niat, kita ingin hidup seperti itu. Tapi kadang-kadang kita tidak selaras. Kita mengatakan, ya roh memang penurut tapi daging lemak. Ya sorry deh Tuhan, kali ini gue bohong-bohong dikit begitu ya. Sesuatu sekalian dan apa yang kita imani, apa yang kita inginkan tidak selaras dengan apa yang kita katakan dan kita lakukan. Mari sesuatu sekalian kita mohon anugerah dan belas kasihan Tuhan pada hari ini. Saya tahu apa yang sekot bahkan satu ayat ini. Simple, mudah dimengerti dan saudara pasti sudah mengerti jauh-jauh hari. Tetapi seringkali apa yang begitu simple, tidak mudah kita lakukan. Dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Mari hari ini kita kembali datang. Kita minta Tuhan rendahkan kita di bawah kaki salibnya. Tuhan layakan kita. Tuhan kuatkan kita. Untuk boleh menghidupi apa yang ditulis di dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di surga. Pada pagi ini kami kembali datang di hadapanmu. Sekali lagi kami mohon anugerah dan belas kasihan Tuhan bagi setiap kami. Sama seperti jemaat di gereja Ephesus yang hidup di tengah sebuah budaya yang begitu bobrok, begitu korup, begitu penuh dengan kepalsuan dan kebohongan. Tuhan kami hidup di tengah dunia abad ke-21 yang juga seperti itu. Penuh dengan hal-hal artifisial. Penuh dengan kepalsuan. Tapi kami berdoa ya Bapak sebagai umat tebusanmu. Bapak nyatakan kariktermu Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga ketika orang melihat kami Tuhan, mereka boleh melihat karikter Tuhan yang kudus. Mereka melihat kariktermu ya Bapak yang mulia, yang benar. Dan Bapak kuduskan mulut bibir kami, supaya kami boleh membuang segala dusta yang ada. Dan kami boleh berkata benar seorang kepada yang lain. Khususnya kepada sesama anggota tubuh Kristus. Berkati Tuhan, setiap kami Tuhan dengan anugerah Tuhan. Tolong kami boleh terus belajar dan belajar dengan pertolongan roh kudus di dalam area ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.